Tetap aja, Wak, ada pihak-pihak yang memiliki perbedaan pendapat perihal tenggelamnya Titanic. Dan perlu aku-akui juga, Wak, dari beberapa teori konspirasi yang beredarnya, memang ada juga sih yang agak masuk akal. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Rabu ini aku akan ngebahas sebuah bencana maritim paling kelam dalam sejarah, yaitu tenggelamnya kapal Titanic. Kalian pasti udah tahu kisahnya, kan, Wak? Kapal Titanic yang menabrak gunung es di samudera Atlantik bagian utara pada tanggal 14 April 1912. Korban yang meninggal sebagian besar juga menderita hipotermia parah pada saat bersentuhan dengan air laut yang dingin, kali. Dan hal tersebut juga diperparah dengan terbatasnya jumlah sekoci yang tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa semua penumpang. Kalian semua pasti udah pernah nonton film Titanic, kan? Nah, kurang lebih kayak gitu, Wak. Tapi pertanyaannya, apa benar tenggelamnya Titanic ini disebabkan oleh tabrakan gunung es? Karena setelah peristiwa ini terjadi, Wak, ada banyak sekali teori konspirasi yang beredar di tengah masyarakat. Nah, di video kali inilah aku akan membahas tentang teori-teori konspirasi dari tenggelamnya kapal Titanic. Jadi bukan kronologi tenggelamnya, pasti kalian semua juga udah tahu, ya, kan? Dan ya, karena materi yang akan aku bawakan malam ini lumayan berat, Wak, sebelum syuting nih, aku pengen minum kopi favorit aku dulu. Biar nggak ngantuk nanti, ya. Aku emang kalian aja yang bisa ngantuk. Seperti biasanya, kopi apa? Taraaa! Ini dia kopi terenak yang bisa nemenin aku balikin mood, nemenin aku syuting, dan nemenin aku beraktifitas lain lah pokoknya. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu pikopi gula aren. Menurut aku, Wak, pikopi gula aren ini memang praktis sekali. Kalian bisa langsung buat sesuai selera, gitu. Nah, hari ini aku mau ngebuat pikopi gula aren plus pake susu UHT. Udah pasti makin enak lagi rasanya, ya, kan? Biar kalian nggak penasaran, ya, aku liatin cara bikinnya, Wak, ya. Seperti biasa, kita gunting dulu nih bagian ujungnya, terus tuang isinya ke dalam gelas. Abis itu, masukin air panas sekitar setengah gelas aja. Nggak usah banyak-banyak airnya, Wak, secukupnya aja. Lalu aduk isinya sampai bener-bener larut. Kalau udah, tinggal masukin es batu aja biar makin seger. Dan terakhir baru nih, tuang susu UHT ke dalam gelasnya. Aduk-aduk lagi, Wak, sampai tercampur rata, ya. Taraaa! Udah jadi nih, Wak. Aku minum bentar, ya. Bismillahirrahim. Masya Allah. Nggak salah sih memang PicoPi gula aren ini jadi kesukaan aku dan tim, Wak. Soalnya memang seenak itu. Udahlah aroma kopinya harum, perpaduan gula aren sama susunya itu, Wak. Rasanya patent pula. Pokoknya lebih patent lebih keren, Wak. Betul-betul nikmat. Aku rekomendasiin kalian buat segera nyobain ya. Apalagi sekarang PicoPi gula aren lagi ada promo, Wak. Beli dua gratis satu. Udahlah hemat, ya kan? Rasanya juga nikmat. Cara dapetinnya gampang kali, kalian bisa langsung beli di toko terdekat aja, Wak. Pasti ada. Hmm, aku minum lagi. Terakhir, baru kita masuk. Ah, akhirnya aku semangat lagi buat ngebawain teori-teori konspirasi abis minum pikopi gula aren. Sekarang baru nih, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Nah, sebelum masuk ke teori-teori yang beredar, Wak. Aku mau menceritakan secara singkat aja ya, kronologi pada hari kejadiannya. Jadi, Wak, RMS Titanic atau Royal Mail Ship Titanic ini merupakan sebuah kapal penumpang dari Inggris yang diproduksi oleh perusahaan White Star Line pada tahun 1909. Nah, kapal ini, Wak, memiliki berat sebesar 52.310 ton dengan panjang 228 meter dan lebarnya 28 meter. Nah, selain ukuran yang besar kali ini, Wak, Titanic juga dikategorikan sebagai kapal super mewah pada zamannya karena sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti restoran, gimnasium, kolam renang, perpustakaan, hingga salon kecantikan. Secara garis besar, Wak, penumpang Titanic ini merupakan orang-orang terpilih yang terbagi menjadi tiga golongan, yaitu first class, second class, sama third class. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya. Nah, pemilik tiket first class ini, Wak, merupakan orang-orang kaya yang sangat berpengaruh. Kali macam bangsawan, konglomerat, ada juga pejabat-pejabat politik. Kalau di film kan kalangan-kalangan Ross lah itu. Nah, terus second class atau yang kelas kedua dihuni oleh penumpang kelas menengah gitu. Macam traveler, turis, dan pengisi hiburan di kapal. Sedangkan third class atau kelas ketiga ini dihuni oleh penumpang kelas bawah, Wak, yang kebetulan punya privilege gitu bisa mendapatkan tiket Titanic. Dan kebanyakan penumpang third class ini merupakan imigran dari berbagai negara yang bertujuan merantau ke New York untuk bisa memperbaiki nasib mereka. Kalau kalian ingat Jack di film Titanic, kurang lebih gambaran penumpang third class kayak gitu lah, Wak. Nah, setelah itu Titanic pun memulai pelayaran perdananya pada tanggal 10 April 1912 dari Southampton, Inggris menuju ke New York, Amerika Serikat dengan dipimpin oleh seorang kapten bernama Edward J. Smith. Sebelum memulai perjalanannya, Wak, kapal Titanic ini sempat mampir di kota Chersburg, Perancis dan juga di Queenstown, Irlandia untuk menjemput penumpang lainnya. Nah, sehingga kalau di total, Wak, Titanic pada saat itu membawa 2.204 penumpang yang terdiri dari 908 orang awak kapal serta 1.296 penumpang umum. Udah belayarlah mereka, kan? Nah, memasuki hari keempat berlayar, Wak, tepatnya pada tanggal 14 April 1912, disitulah Titanic mengalami kecelakaan tragis yang menewaskan ribuan jiwa. Jadi, ceritanya pada hari itu sekitar jam 5.50 sore, Kapten Smith, kapten kapal Titanic nih, sebenarnya sudah mendapatkan peringatan adanya gunung es di hadapan mereka. Tapi entah kenapa, katanya Kapten Smith ini malah mengabaikan peringatan tersebut, Wak, dan sama sekali tidak mengurangi kecepatan kapal. Barulah itu di jam 10 malam, salah seorang awak kapal yang bernama Murdoch melihat dengan jelas kalau Titanic ini semakin dekat ke arah gunung es. Pada saat itu juga, Wak, William Murdoch pun langsung melapor ke Kapten Smith, kan? Kapten, kayak mana ini? Di depan kita betulan ada gunung es, besar pula tuh. Ini kita putar haluan aja lah sekarang sebelum nabrak, kata Murdoch. Nah, Kapten Smith yang mendapatkan laporan tersebut langsung kaget ya, Wak, dan berupaya untuk membelokkan arah kapal tersebut secepat mungkin. Tapi sayangnya upaya mereka terlambat, karena bagian lambung kanan kapal Titanic itu tetap menabrak bongkahan es hingga terbelah menjadi dua. Tabrakan tersebut pun juga membuat kapal dengan cepat terisi air dan menenggelamkan Titanic 2 jam kemudian cepat, Wak. Nah, di detik-detik terakhir sebelum tenggelam, situasi di dalam kapal Titanic betul-betul chaos sekali. Banyak penumpang yang saling berebut sekoci untuk bisa menyelamatkan diri. Dan biar kalian tahu juga, kapal Titanic yang sebesar dan semewah itu, cuma punya 20 sekoci aja, Wak. Jumlah ini jelas nggak seimbang dengan total jumlah penumpang yang mencapai 2 ribuan orang itu, ya kan? Akibatnya apa? Pada saat itu, 1.514 orang tewas. Sedangkan 700 korban yang selamat langsung ditolong oleh kapal RMS Carpathia yang memang melintas di sekitar samudala Atlantik pada saat kejadian. Nah, kronologi yang aku ceritakan barusan ini adalah hasil penyelidikan resmi oleh tim komite khusus Amerika Serikat dengan melibatkan 82 saksi. Intinya, kapal ini tenggelam dipercaya berasal dari faktor-faktor human error, Wak. Seperti kapten yang mengabaikan peringatan gunung Estua, terus jumlah sekoci yang memang kurang, kecepatan kapal yang kencang kali. Dan masih ada juga penyebab-penyebab human error lainnya. Dan meskipun penyebabnya ini udah clear nih ya, udah tuh gara-gara human error. Tetap aja, Wak, ada pihak-pihak yang memiliki perbedaan pendapat perihal tenggelamnya Titanic. Dan perlu aku-akui juga, Wak, dari beberapa teori konspirasi yang beredarnya, memang ada juga sih yang agak masuk akal, terlepas betul atau enggaknya ya. Tapi ada juga teori yang agak aneh dan sangat tidak logis gitu di cerna akal sihat. Ini namanya juga teori konspirasi, kan? Nah, jadi apa-apa aja teori konspirasi ya, masuk. Gatau, maaf. Teori pertama adalah teori yang mengatakan bahwa Titanic ini tenggelam bukan karena nabrak gunung es, bukan. Melainkan diserang oleh U-Bot atau kapal selam militer milik Jerman. Nah, teori ini, Wak, juga diperkuat dengan adanya kesaksian dari korban selamat pada saat ditanyai di US Senate Inquiry Panel. Karena menurut si kesaksian avulan ini, yang ditulis di artikel Dr. Franklin Real di Huffington Post, pada hari kejadian itu mereka sama sekali enggak dengar ada suara tabrakan kapal ke gunung es, loh. Mereka justru mendengar ada suara ledakan yang cukup kencang sebanyak empat kali dari lampung kapal bagian bawah, tuh. Dan pada saat proses penyelamatan itu berlangsung, Wak, para korban yang bertahan di atas sekoci ini sempat tuh melihat sorot lampu dari kejauhan. Awalnya mereka pikir kalau lampu tersebut berasal dari kapal SS California, yang kebetulan lagi melintas di lokasi kejadian. Tapi pernyataan ini pun kemudian dibantah sama Stanley Lord atau kapal SS California yang dituduh tadi. Dengan tegas dia mengatakan bahwa sorot lampu tersebut bukan dari kapal saya, bukan dari kapal kami. Nah yang ada Wak, Kapten Stanley ini juga bersaksi bahwa dia juga melihat ada sebuah kapal selam yang tidak dikenal pada sekitar jam 2 pagi, yang berjarak sekitar 5-6 mil aja lah dari kapalku. Terus enggak lama kemudian kapal misterius itu pun tiba-tiba menghilang. Nah para penganut teori ini Wak berpendapat bahwa ledakan misterius tadi merupakan serangan yang diluncurkan oleh U-Boat tuh lah. Dan setelah sukses melancarkan serangan, U-Boat ini pun masuk lagi ke dasar laut dan bergerak pergi meninggalkan samudera Atlantik. Sampai sini kalian mungkin bertanya-tanya, buat apa Jerman nyerang kapal komersil milik UK? Kan Titanic ini bukan kapal militer ya kan? Nah itu dia Wak. Menurut beberapa sumber yang aku baca nih ya, hal ini berkaitan dengan persaingan politik di Perang Dunia Pertama, di mana Jerman ini sebagai blok sentral permusuhan dengan Inggris yang merupakan anggota blok sekutu. Nggak sampai di situ aja Wak, ada juga teori yang menyebutkan bahwa U-Boat ini nggak menyerang, tapi U-Boat ini nggak sengaja nabrak Titanic. Kan dia di bawah, itu kan kapal selam ya kan? Nggak sengaja nabrak, nggak mau dia tanggung jawab kabur dia. Jadi bukan karena gunung es, katanya kayak gitu. Tapi meskipun demikian Wak, banyak pihak yang menganggap teori ini cukup masuk akal juga. Kenapa? Karena pada tanggal 1915 Wak, 3 tahun sejak Titanic ini tenggelam, U-Boat milik Jerman ini betul-betul menenggelamkan sebuah kapal penumpang milik UK juga yang namanya RFS Lusitania. Nah kapal Lusitania ini ditembak oleh kapal selam Jerman di lepas pantai Irlandia dan menewaskan 1195 orang penumpang juga. Berarti nggak menutup kemungkinan juga lah kapal yang bukan militer ditembak juga sama siapa ini? Sama kapal selam U-Boat ini. Soalnya 3 tahun kemudian ada kejadian yang serupa juga kan Wak? Tapi namanya juga teori konspirasi itu ya ada bantahan kan Wak? Teori konspirasi yang ini pun juga dibantah dengan satu fakta penting yaitu dari timeline kejadiannya. Jadi kan Titanic ini tenggelam tahun berapa? 1912. Which is pada saat itu semua negara di muka bumi ini masih hidup berdampingan lah Wak dengan damai. Sehingga sangat tidak mungkin Jerman ini melancarkan serangan dengan alasan perang. Padahal kan perang dunia pertama itu baru terjadi tahun berapa? 1914 kan? Kayaknya kita masih damai-damai aja lah. Kenapa pula ada serang-serangan tuh? Dan selain itu juga Wak U-Boat ini dianggap tidak memiliki kemampuan menyelam sedalam dan sejauh itu. Dari Eropa ke samudera Atlantik bagian utara dekat Amerika. Tuh kayak gak mungkin lah. Kalau kapal Lusitania tadi memang mungkin diserang sama Jerman. Karena pada saat itu posisinya masih sama-sama di laut Eropa. Ini kayak gak mungkin juga lah U-Boat nih yang nabrak si Titanic gitu bantahannya. Itu teori pertama Wak. Teori kedua, Titanic ini sengaja ditenggelamkan atas perintah seorang konglomerat bernama JP Morgan. Buat kalian yang belum tahu nih Wak ya aku ceritakanlah sekilas tentang si JP Morgan ini ya. Nah jadi Wak John Pierre Morgan merupakan founder perusahaan jasa keuangan di Amerika Serikat pada tahun 1937. Selain dia menjadi pengusaha Wak, JP Morgan ini juga merupakan tokoh legendaris yang sangat berjasa kali lah dalam pertumbuhan perekonomian Amerika. Kok dia bisa berjasa nah dia? Apa yang dia lakukan? Jadi ceritanya Wak tahun 1893 Amerika ini sempat mengalami kemerosotan ekonomi yang merosot kali lah. Parah kali pokoknya sampai-sampai negara tuh betul-betul gak punya uang untuk ngebangun apapun. Nah di momen ini datang lah Pak Morgan ini mengambil alih tugas negara dengan mengerjakan berbagai proyek serta membantu beberapa industri yang terancam bankrupt itu untuk bisa bangkit kembali. Nah berkat bantuan tersebut lah Amerika akhirnya berhasil keluar dari tekanan ekonomi bahkan tumbuh menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Bayangkanlah sama kalian se-powerful lah Pak JP Morgan nih. Negara yang Papa Kedana dibuatnya bisa kaya lagi. Sampai saat ini Wak sampai hari ini juga perusahaan JP Morgan ini masih terus beroperasi dan mendulang kesuksesan dengan dinobatkan sebagai bank terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar per tahun 2023 ini. Nah dah tuh ya itu sekilas latar belakang sosok dari si JP Morgan ini. Nah terus di mana bagian mana yang konspirasinya? Nah jadi Wak meskipun kapal Titanic ini terdaftar sebagai kapal dari Inggris yang dimiliki oleh White Star Line ternyata proses pembuatan kapal itu dibiayai sama siapa? Sama Pak JP Morgan tuh. Duit dia yang keluar untuk bangun Titanic tuh Wak. Dan semenjak fakta ini terungkap mulai muncul lah dari situ teori-teori konspirasi yang mengatakan kalau Pak Morgan ini sengaja menenggelamkan Titanic untuk menyingkirkan saingan bisnis yang ada dalam kapal tuh. Jadi ternyata nih Wak ya sebelum Titanic berlayar Morgan ini diketahui mengajak pesaingnya sesama konglomerat yaitu Jacob Astor, Isidur Strauss dan juga Benjamin Guggenheim untuk melakukan perjalanan bisnis dengan kapal Titanic tuh. Namun di detik-detik terakhir menjelang keberangkatan Titanic ini ya Morgan mendadak membatalkan kepergiannya Wak. Nggak jadi berangkat ya. Pesaing-pesaing bisnis dia udah masuk tuh. Nah orang-orang yang percaya teori ini beranggapan bahwa JP Morgan sengaja menyingkirkan ketiga konglomerat tersebut karena mereka tidak setuju pemerintah Amerika ini mendirikan Federal Reserve Bank atau Bank Sentral milik negara. Kalau di Indonesia macam Bank Indonesia tuh Wak. Dan hal ini juga diperkuat dengan fakta bahwa ketiga pesaing Morgan tersebut memang dijatakan meninggal waktu kejadian tenggelam tuh. Dan nggak cuma sampai di situ aja Wak. Setahun semenjak Titanic tenggelam, tepatnya tanggal 23 Desember 1913, pemerintah Amerika Serikat betul-betul mendirikan Federal Reserve Bank atas saran-saran dari JP Morgan. Tapi lagi-lagi Wak, teori konspirasi ini juga nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena tidak ada informasi yang jelas kalau ketiga orang yang udah meninggal konglomerat menentang dibuatnya Federal Reserve Bank. Dengan kata lain, ketidaksetujuan mereka ini cuma asumsi penganut teori konspirasi ini aja. Dan selain itu Wak, JP Morgan ini tidak membatalkan perjalanannya secara mendadak katanya. Melainkan memang sudah menginformasikan sejak beberapa hari sebelumnya. Udah aku kabarin duluan kok kan mereka juga yang tetap memberangkat. Bukan pas kapal tuh mau angkat jangkar baru aku turun. Dan ada juga sumber yang mengatakan kalau Morgan ini membatalkan perjalanan tersebut karena ada keperluan bisnis gitu lah di Perancis. Ada juga yang bilang kalau dia batal naik itu gara dia sakit, macam-macam lah. Nah teori konspirasi ketiga adalah Titanic ini Wak sebenarnya tidak pernah tenggelam. Menurut buku yang berjudul Titanic The Ship That Never Seng ini yang ditulis oleh Robert Garnier, tenggelamnya kapal Titanic merupakan sebuah skandal yang sengaja dibuat demi mendapatkan asuransi dengan jumlah fantastis Wak. Teori ini merupakan teori konspirasi yang paling-paling terkenal kali dan paling banyak dipercaya. Dimana ternyata kapal Titanic ini punya kebaran Wak namanya RMS Olympic. Nah baik kapal Titanic maupun Olympic ini sama-sama dimiliki oleh perusahaan White Star Line tadi. Secara fisik Wak kedua kapal ini memiliki penampilan yang hampir mirip. Mulai dari fasilitasnya, bentuk ya semua sama gitu loh. Bedanya Olympic ini Wak dibuat setahun lebih dulu dibanding Titanic. Pada saat itu perusahaan ini sudah merencanakan kalau kapal Titanic akan mulai berlayar pada tanggal 14 Juni 1911. Sedangkan kapal Titanic ini akan diberangkatkan tanggal 20 Maret 1912. Ingat tanggal ini ya, Olympic 14 Maret 1911, Titanic 20 Maret 1912. Nah terus pada hari H di 1911 ini kapal Olympic pun berhasil melakukan pelayaran perdananya dengan dipimpin oleh Kapten Edward J. Smith ini. Kapten yang sama-sama Titanic Wak, dia juga yang bawa Olympic tuh. Tapi sayangnya di tengah perjalanan kapal Olympic ini mengalami tabrakan serius dengan sebuah kapal militer milik Inggris yang namanya HMS Hauke. Hauke. Meskipun tidak ada korban jiwa dari kecelakaan ini, dampak kerusakan kapal Olympic ini Wak betul-betul parah kali. Mau nggak mau perusahaan White Star Line pun harus mengeluarkan dana yang cukup besar lagi kan untuk mengoperasikan si Olympic ini. Apalagi pada saat itu Wak, biaya reparasi kapal tersebut sama sekali tidak di cover oleh asuransi karena tidak memenuhi kriteria. Nah kecelakaan itu pun akhirnya membuat White Star Line jadi pusing tujuh keliling ini. Karena kan mereka harus mengeluarkan biaya besar sebanyak dua kali. Yang pertama untuk reparasi Olympic, satunya lagi buat menyelesaikan kapal Titanic yang lagi dibuat ini. Nah karena mereka nggak mau rugi Wak, White Star Line ini pun akhirnya melakukan strategi licik agar tidak mengeluarkan biaya terlalu besar. Yaitu dengan memanipulasi tampilan kapal Olympic yang baru ketabrak itu sehingga tampak seperti kapal Titanic. Dan manipulasi tersebut juga cukup memakan waktu Wak, sehingga pelayaran perdanaannya Titanic ini harus tertunda selama satu bulan. Dan rencana tadi tanggal berapa? 20 Maret kan? Tetapi Gegara lagi dirombak lah gitu ceritanya baru berangkatnya tanggal 10 April tuh lah. Nah sampai sini kebayangkan kalian kapal Titanic yang menabrak gunung es itu tuh bukan kapal Titanic yang asli. Melainkan kapal Olympic yang sudah rusak yang habis kecelakaan itu dipoles diperbaiki ala kadarnya hingga bisa menyerupai Titanic. Nah terus kapal Titanic yang aslinya kemana dia? Nah itulah dia. Titanic yang asli ini nggak jadi diluncurkan Wak Gegara. Memang kan pembuatannya belum selesai. Duitnya kan untuk perbaikan apa? Perbaikan si Olympic kan? Nah tunggu aja mungkin di sana dimana dia nggak tahu aku. Tapi Wak lagi-lagi teori ini juga dibantah oleh sejarawan maritim yang bernama J. Ken Layton. Yang memang sudah sering meneliti dan juga menerbitkan banyak sekali buku tentang Titanic. Menurut Pak Layton ini memanipulasi tampilan kapal Olympic sehingga tampak seperti kapal Titanic merupakan hal yang mustahil dilakukan. Kenapa? Karena berdasarkan bukti yang ditemukan di dasar laut. Puing-puing kapal Titanic ini memiliki nomor rangka 401. Nomor tersebut menandakan bahwa kapal yang tenggelam itu betulan kapal Titanic yang asli. Karena kalau puing tersebut berasal dari kapal Olympic seharusnya kalau ditengok Wak nomor rangkanya pasti 400 bukan 401. Dan FYI penomoran rangka ini Wak ada kaitannya dengan tahun pembuatan kapal. Kayak yang aku bilang tadi Olympic ini kan dibuat satu tahun sebelum Titanic kan? Makanya itulah dia 400 siapa ini Titanic 401. Waktu dicek dasar laut memang 401 kok gitu loh. Dan fakta tersebut juga diperkuat dengan kesaksian ahli maritim lain yang bernama Mark. Dimana menurut Mark Wak sebelum memulai pelayaran kedua kapal ini sudah disurvei secara detail oleh otoritas Inggris untuk memastikan bahwa keduanya layak untuk digunakan. Dan menurut catatan Mark Wak surveyor yang memeriksa pada saat itu tidak menemukan adanya kecurangan bahwa kapal Titanic ini adalah kapal Olympic. Dengan kata lain dua kapal itu merupakan ya kapal yang berbeda dan yang tenggelam di dasar samudera Atlantik itu memang Titanic yang asli. Bukan Olympic yang disamar sama Titanic itu katanya. Nah terus teori selanjutnya adalah Titanic ini sengaja ditenggelamkan demi mewujudkan fantasi seorang penulis novel. Kok bisa? Jadi nih Wak ceritanya 14 tahun sebelum tragedi Titanic ini terjadi ada seorang penulis asal Amerika yang bernama Morgan Robertson menulis novel berjudul Futility or Wreck of the Titan. Nah novel ini Wak mengisahkan sebuah kapal Inggris bernama The Titan yang menabrak gunung es di bagian utara Atlantik. Tabrakan tersebut mengakibatkan tewasnya beberapa penumpang termasuk awal kapal. Nah selain nama dan alur cerita yang hampir mirip Wak ada beberapa detail lainnya yang akan membuat kalian juga agak merinding waktu dengernya. Karena ada sejumlah persamaan di dalam novel yang tidak berbeda jauh dengan kejadian aslinya Wak. Pertama sama-sama kapal mewah. Jadi kapal The Titan di novelnya Robert ini Wak digambarkan sebagai sebuah kapal komersil yang dilengkapi dengan peralatan serta fitur-fitur atau fasilitas yang super mewah pada zamannya. Nah sama juga sama Titanic ini. Titanic juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas mewah kan Wak. Karena memang sengaja dirancang untuk tujuan perjalanan mewah atau maiden foyek gitu. Terus kedua ukuran kapal hampir mirip. Ukuran kapal di novel dan yang asli ini Wak bisa dibilang gak beda jauh. The Titan di novel memiliki panjang 800 kaki. Sedangkan kapal Titanic yang asli berukuran 882,5 kaki. Yang ketiga kecelakaan di bulan April. Dalam novel tersebut mengisahkan kalau The Titan ini berlayar pada bulan April dan menabrak sebuah gunung es pada malam hari. Meskipun Robert tidak menyebutkan secara spesifik tanggal berapa The Titan ini tenggelam. Timeline waktunya kan mirip kali sama Titanic yang asli Wak. Titanic nabrak gunung es tanggal berapa? 14 April kan jam 11 malam. Malam kan? Di Titan malam sama-sama di bulan April walaupun tanggal yang gak kasih tau. Dan kesamaan berikutnya adalah berlayar dengan kecepatan yang sama. Bencana The Titan dalam novel terjadi pada saat sedang berlayar dengan kecepatan 25 knot. Sedangkan Titanic menabrak gunung es pada saat berlayar dengan kecepatan 22,5 knot. Dua puluhan hampir sama kan? Terus yang kelima kurangnya jumlah sekoci. Baik The Titan ataupun Titanic ini Wak sama-sama menewaskan banyak orang karena kurangnya jumlah sekoci. Sama-sama. Timeline-nya sama. Namanya hampir sama. Titan-Titanic. Waktu kejadian sama-sama bulan April. Salah satu penyebabnya juga sama-sama kurang sekoci. Hah? Ini novel bak beset tahun yang lalu tuh. Tapi lagi-lagi meskipun ada banyak sekali persamaan antara The Titan sama Titanic ini Wak. Teori konspirasi ini dapat dipatahkan dengan sejumlah fakta yang dipaparkan oleh ahli sejarah yang bernama Senan Moloni. Jadi menurut Senan Wak, Robertson itu si penulis novel The Wreck of the Titan ini menulis novel tersebut berdasarkan pengalamannya sebagai pelaut veteran yang sudah melalang buana gitu lah ke berbagai samudera. Makanya Robertson ini tahu betul kalau ada sebuah gunung es di samudera Atlantik bagian utara yang memang cukup berbahaya bagi dunia pelayaran. Nah terus dia tulis lah itu di novelnya. Bisa dibilang Robertson ini menulis kisah tersebut sebagai upaya peringatan gitu lah Wak. Dan selain itu juga Robertson ini memilih nama The Titan dalam novelnya karena dia terinspirasi dari tabrakan kapal bernama Titania yang terjadi sekitar tahun 1865 sampai 1882 Wak. White Star Line sendiri memberikan nama Titanic ini secara kebetulan karena di jaman itu nama Titan itu cukup populer kali lah digunakan. Jadi nama Titanic ini Wak sama sekali tidak ada hubungannya sama novel The Titan. Atau Titanic ini tidak ada hubungannya dengan The Titan yang kebetulan aja. Dan sebagai tambahan informasi Wak menurut beberapa artikel yang aku baca nih jumlah sekoci yang dikit kali pada kapal pesir tadi tuh rupanya memiliki alasan khusus. Jadi ternyata Wak penentuan jumlah sekoci pada jaman 1900an itu didasarkan pada berat kapal bukan kapasitas penumpang. Setiap kapal yang memiliki berat lebih dari 10 ribu ton diharuskan cuma membawa 16 sekoci aja. Nggak boleh lebih dari itu meskipun kapal tersebut membawa ribuan penumpang. Makanya baik The Titan ataupun Titanic ini dua-duanya sama-sama tidak dilengkapi dengan sekoci dalam jumlah yang banyak gitu. Itu dari artikel yang aku baca ya kalau seandainya salah perbaiknya di bawah. Oke Wak jadi itu tadi teori-teori konspirasi tentang tenggelamnya kapal Titanic. Dari teori-teori yang udah aku sebutkan tadi itu lah mana? Yang mana menurut kalian paling masuk akal dan yang mana yang paling nggak masuk akal? Tapi sumpah lah Wak walaupun itu kebetulan ya aku memang agak merinding kali dengar konspirasi yang terakhir nih. Pernah ada penulis novel yang seolah-olah meramalkan tragedi kecelakaan Titanic kan? Ya meskipun ada bantahannya tapi kenapa detail-detail yang mirip kali Wak ya? Kalau menurut kalian yang mana Wak? Atau mungkin kalian sudah punya teori konspirasi lainnya? Atau mungkin ada jawaban yang lain dari teori-teori konspirasi yang aku sebutkan tadi? Ada yang mau kalian patahkan? Ada yang mau kalian bantah? Ada yang mau kalian dapat informasi terbaru? Tambahkan aja semua diketulik. Tambahkan aja semua di kolom komentar di bawah. Oke Wak. Minum lagi. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk diadaan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Selamat menikmati. Terima kasih.